ya ini adalah semuanya untuk punya arah kemudian ini adalah jalur kcp nya dan kemudian nanti akan terakhir di elko dan terakhir itu adalah tadi ground nya sekarang kita mulai dari input AC 220V kemudian kita menuju NTC SD 11 kemudian ada sebuah Fuse bisa menggunakan resistor 1 sampai 2 Ohm bisa kemudian ada kapasitor MKP ini biasanya berwarna kuning kemudian kemudian ada resistor 680K dan ada sebuah induktor induktor induktornya seperti itu karena packing nya di protos tidak ada kemudian ada sebuah kapasitor yang menuju ground saya tulis cek ground saya tulis cek ground saja kemudian ada dioda punya arah menggunakan arah L27 dan ini adalah elko yang besar terakhir 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 kita lihat lihat dulu terakhir 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 terakhir